Dan saudara, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali membuka objek wisata alam kawasan Gunung Bromo, Jawa Tibur. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan reporter Sawal. Di sana, Sawal, selamat pagi. Bagaimana suasana dan situasi pembukaan kembali objek wisata di Gunung Bromo? Selamat pagi, Natasha dan Andi. Benar sekali sekarang saya berada di peranjakan Bromo. Kalau kita akan informasikan pada pagi hari ini, Andi dan Natasha, suhu yang ada di sekitar Taupeketi Pradasan sekarang ini, yaitu berada di 13 derajat Celcius dan sangat-sangat dingin sekali. Memang beberapa waktu yang lalu kawasan hujan wisata Bromo ini berada di daerah Jawa Timur ini sempat ditutup oleh pemerintah karena mengingat masih tingginya penyebaran kasus COVID-19 di kawasan Bromo sekitarnya. Namun seiring terjadinya PPKM dan turun level dari level 4 turun ke level 2 sehingga pemerintah kembali memberikan akses izin untuk dibukanya kembali kawasan objek wisata Bromo ini. Tentunya dengan telah dibukanya kawasan objek wisata Bromo ini mendapat respon positif dari masyarakat sekitar dan tentunya juga dari wisatawan di mana kawasan objek wisata Bromo ini dibuka pada tanggal 9 September kemarin berarti artinya ada sekitar lebih kurang 7 hari hingga saat sekarang ini 7 hari telah dibukanya kawasan objek wisata Bromo ini. Tadi pagi kami berangkat dari tempat penginapan menuju ke titik lokasi tempat kami melaporkan saat sekarang ini itu berangkat dari pukul 3 dini hari kami memantau antusias dari wisatawan untuk menuju ke penanjakan Bromo ini memang sangat rame namun menjelang siang tentunya mulai berkurang karena spot di tempat kami berada saat sekarang ini merupakan salah satu view unggulan untuk bisa melihat repitnya sang Fajar dan juga melihat keindahan kawasan Bromo. Namun Natasha dan Andi bagi pengunjung yang ingin mengakses kawasan Bromo ini tentunya harus melengkapi beberapa dukungan seperti adanya keterangan telah divaksin baik itu dosis 1 maupun dosis 2 nanti di post pertama akan dicek oleh petugas jika sudah memenuhi syarat maka akan diberikan akses masuk ke kawasan Bromo dan selain itu untuk penelusangan tiket juga melalui online mendingan hingga saat sekarang ini masih terjadi penyebaran kasus COVID-19. Sementara itu untuk meminimalisir terjadinya penyebaran kasus COVID-19 ini memang pemerintah mengurangi khusus untuk di penanjakan Bromo ini yaitu kapasitas yang bisa hanya menampung itu sekitar 222 orang saja berarti artian ada hanya sekitar 25% yang boleh berada di titik kami melaporkan saat sekarang ini namun seiring telah dibukanya kawasan Bromo ini ada 14 kawasan yang serentak juga dibuka oleh pemerintah Kabupaten Bromo ini mengingat sudah mulai turun dari level 4 ke level 2 namun untuk di kawasan Bromo ini sendiri Natasha dan Andi ada 5 spot yang dibolehkan oleh pemerintah untuk diakses itu pertama penanjakan di tempat kami melaporkan saat sekarang ini yaitu Bukit Kedalu dan setelah itu juga Bukit Cintang, Mantigen dan Savana dan Lautan Pasir tentunya namun imbauan dari pemerintah bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke kawasan objek wisata yang berada di daerah Jawa Timur ini sekali lagi diimbau untuk benar-benar tetap memotifkan persesatan tetap menggunakan masker, menjaga jarak dan tentunya harus membawa cairan hand sanitizer Natasha dan Andi demikian dapat melaporkan dari Bromo, kembali ke Anda di studio Baik, Sawaldur melaporkan langsung dari kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur Terima kasih atas laporan Anda, selamat pagi Terima kasih atas laporan Anda, selamat pagi